Selamat siang, salam sejahtera, very good afternoon to everybody. Dari ayat N, tentunya Ibu Mayra. Ya, Ibu atau Mak? Ibu ya, but that's what I'm saying. Since Pak Rasul mentioned that you understand bahasa, so allow me to speak in bahasa, Pak. I believe that my bahasa Indonesia is much better to speak to my English. Ya, tentu pertama-tama ya. Saya menyampaikan dulu salam hormat dari Bapak Tukar Besar ya, Pak Andri Hadi. Beliau dengan sangat menyesal tidak bisa datang ke sini karena beliau pada saat ini sedang ke Indonesia. Ya, ada beberapa hal yang harus beliau konsultasikan dengan kantor pusat di Jakarta. Dan tentunya juga keuntungan karena bertugas di Singapura yang dekat dengan tanah air, ada kesempatan untuk juga menengok keluarga di ujung-ujung minggu, apalagi sekarang kan lagi liburan ya. Liburan nyepi di Bali, tapi di Jakarta tetap ramai. Yang kedua, saya juga ditemani oleh Pak Fahri. Sebagai pesan, saya kira kawan-kawan sudah sangat mengenal Pak Fahri yang bagian protokol konsulat kita ya. Kata pertama yang saya ingin ucapkan adalah my high appreciation, Pak ya. Kepada TWC2 dan AFM ya. Those two, I think, organization very hard in realizing the idea of improving the capacity building of Indonesian domestic workers in Singapore. In this regard, I think the agency of the Republic of Indonesia highly appreciate the role of your organization. This is very positive because we believe to our effort in increasing the capacity of our domestic workers overseas. Yang kedua, tentu saya juga mengucapkan penghargaan ya. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bahwasannya teman-teman yang bekerja di Singapura ini, anggota AFM maupun yang bukan ya, diselah-selah waktu libur yang sangat terbatas, itu masih bisa dan mau belajar juga. Saya kira tidak ada ucapan yang lebih pantas saya ucapkan adalah penghargaan saya yang tingginya, dan kalau boleh saya sambil mengingat sambutan ini saya berputuk tangan, tapi tidak bisa saya berputuk tangan. Terima kasih. Dan yang lebih penting lagi adalah kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kenapa? Karena tidak semua teman-teman yang berkata di luar negeri, meskipun gimana sedikit, mempunyai kepentingan seperti teman-teman yang berada di ruangan ini. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja dengan baik setelah mimpi-mimpi indah di tanah air, dan bahkan lebih jauh lagi mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Nah, disini Alhamdulillah teman-teman membutuhkan itu. Dan ini saya kira juga adalah satu bukti, tanggung jawab, dan kepemimpinan dari masing-masing diri. Dan ayat-ayat saya yakin sekali, merupakan salah satu organisasi disini yang tidak cuma menarungi kawan-kawan untuk berkumpul, tetapi mengembangkan juga semangat untuk bisa memimpi diri sendiri dan mengikatkan kemampuan sehingga bisa bermanfaat buat lebih banyak. Saya yakin teman-teman ini pasti sudah punya target, dan pulang dari sini gak mungkin begini lagi loh. Nah, mudah-mudahan, ya, apalagi sekarang kita bersemangat dengan berbagai macam aktivitas politik di tanah air ya, saya tidak mendorong teman-teman untuk disana, tapi paling tidak, saya yakin, pasti sudah punya target-target dan menjadi contoh yang baik untuk berhasilan. Nah, mudah-mudahan keberadaan teman-teman disini bisa menjadi contoh yang baik buat sosial kita di tanah air. Nah, yang ketiga barangkali, yang ketiga, and this is also very important I think, in any activities where IFN and TWC2 working together with Indonesian domestic workers, this is again a strong indication that the people-to-people contact between Indonesian citizen with a Singaporean citizen is something very natural and we have to keep maintaining it as a strong factor in our bilateral relationship. This is very important I think, di antara kedua bangsa dan negara kita, selalu ada, apa namanya, suka tidak suka, ya barangkali gitu ya, ada kadang-kadang kesal satu sama lain, itu ibarat orang pacaran juga begitu, ya enggak? ada yang suka orang pacaran belum? ibarat orang hidup dalam satu rumah tangan juga begitu, ibarat sisters and brothers, even though we are living in one house in one family, it's normal, we have something between us, but the most important thing, how we keep the relationship better and better, ya. mudah-mudahan adik-adik juga begitu saya diri. nah, satu lagi barangkali yang saya ingin sampaikan adalah, ada satu event penting yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa kita. Saat ini, dalam hitungan hari, kita akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita, melalui apa yang disebut dengan pemilu, pemilat umum. Apakah semuanya sudah mendapatkan surat panggilan untuk memperkenalkan? Sudah ya? Sudah ya. Nah, apakah sudah menyampaikan diri, apa namanya, jawabannya melalui pos atau cinta datang ke KBRI? Sudah. Nah, silakan datang ke KBRI pada tanggal 6. Saya bukan promosi, tapi ini karena apa? Karena ini punya berhak dan kewajiban kita masing-masing, ya. Silakan datang ke KBRI untuk mencoblos di bilik-bilik suara yang sudah ditetapkan, dan itu tidak bayar sama sekali. Kecuali, kalau nanti ada yang jualan makanan di situ, mau beli, harus bayar. Dan saya kira itu juga akan menjadi satu kesempatan, satu opportunity buat kawan-kawan untuk bisa berkumpul bersama, melepaskan lelah sesaat, dan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa kita di depan. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf andaikan... Eh, ada yuk itu ya. Saya mohon maaf andaikan ada hal-hal yang murah pas dalam kesempatan saya. Tapi sekali lagi, izinkan saya untuk mengucapkan dua kata singkat kepada Bapak, kepada Bapak sekalian. Yang pertama adalah, saya sangat menghargai kerja ini. yang terima kasih. Yang kedua, mudah-mudahan, semua yang kita lakukan dibuat kami, Allah SWT. MINGYO. MINGYO. aduh. May I conclude my remark here, Paracel King, Paracel, Paracel Hank. Because, your name, recall, my memory one of my close friends when I was in Washington. His name is Russell King. Yes, he speak very good bahasa Indonesia, he is a very good Indonesian friend for us and I believe those who have Russell name is always be a good Indonesian friend.